Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya Topik R. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara kita men-setting video kita pada YouTube Studio. Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini, serta nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman semua tahu update terbaru dari video saya. Lalu tekan tombol share untuk membagikan video saya ini ke teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan tutorial bagaimana cara men-setting video kita supaya viewsnya bisa nombak dan supaya video kita direkomendasikan oleh pihak YouTube. Ok, check it out. Ok, baik teman-teman semua. Sekarang kita masuk saja ke aplikasi Chrome. Bagi yang menggunakan Chrome, bisa masuk di Chrome. Dan bagi yang menggunakan aplikasi lain, bisa juga masuk ke aplikasi yang lain. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi Google Chrome-nya. Lalu kita cari YouTube channel kita. Kita klik YouTube Studio. Lalu kalau yang sudah login ke YouTube-nya, tinggal klik di YouTube Studio. Dan saya sudah masuk ke studio YouTube saya. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Pertama yang kita harus lakukan adalah klik tombol pengaturan yang roda gigi di bawah sudut kiri sini. Lalu kita klik di channel. Dan di sini ada tampilan kata kunci ataupun tampilan nama channel kita. Di sini saya setting nama channel saya, topik per channel. Dan kata kunci saya isi sesuai dengan isi dari video di YouTube saya. Dan kebetulan pada video kali ini, saya membuat channel tutorial. Di sini saya isi kata kunci untuk channel tutorial sesuai dengan tema ataupun judul dari channel saya. Setelah di atur seperti ini, teman-teman tinggal klik simpan di sudut kanan. Kemudian, pilih the file upload. Nah, di sini saya buat judul di channel saya itu adalah tips dan tutorial. Dan teman-teman semua isi deskripsi sesuai dengan video yang teman-teman buat. Dan juga isi teks di deskripsi tersebut. Lalu, untuk settingan posibilitasnya, teman-teman klik publik. Karena video kita ingin ditampilkan di publik. Lalu kita klik lagi izin. Sebelumnya simpan dulu. Default uploadnya disimpan dulu. Kita masuk ke izin. Dan saya, di sini, membuat izinnya seperti ini. Dan ini channel untuk komunitas. Dan di sini saya tidak isi karena saya tidak ada komunitas di Youtube. Lalu setelah semuanya kita setting. Dan kita klik simpan. Lalu kita tutup. Kita kembali lagi ke dashboard channel kita. Lalu di sini, settingan selanjutnya adalah. Kita masuk ke icon yang ada video. Kita masuk ke video kita. Lalu kita pilih video yang ingin kita setting. Agar viewsnya bisa naik dan bisa nambah. Setelah videonya bisa direkomendasikan oleh Youtube. Di sini saya klik video yang baru saya upload kemarin. Lalu klik edit. Yang ada tanda pensilnya. Dan di sini saya mengisi judul. Sesuai dengan isi video di Youtube saya. Dan ingat teman-teman. Semuanya. Kita harus membuat judul video sesuai dengan. Isi di dalam video kita. Jangan sesekali kita membuat video dan isi judul video. Serta isi di dalamnya itu tidak sama seperti judul yang kita buat. Lalu teman-teman isi dulu judul videonya. Lalu deskripsinya. Seperti yang di sini. Deskripsinya sesuai dengan video yang teman-teman upload. Jelaskan dulu maksud dan videonya apa. Lalu teman-teman tambahkan teks. Cara menambahkan teks. Ini tidak menggunakan aplikasi. Cukup browsing saja di Google. Nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Lalu teman-teman isi deskripsinya sesuai dengan keinginan. Jangan sampai deskripsinya tidak teman-teman isi. Karena deskripsi ini sangat penting. Upaya video kita itu bisa direkomendasikan oleh Youtube. Dan ternyata teman-teman pilih video teman-teman itu dibuat apakah untuk anak-anak atau videonya dibuat untuk semua dan tanpa batasan usia. Kalau saya di sini memilih tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Jadi video saya ini bisa ditentukan oleh semua. Baik itu anak-anak, orang tua, remaja, dan lain sebagainya. Dan setelah deskripsinya dan pengaturan apakah video ini dibuat untuk anak-anak setelah diisi. Teman-teman isi teks yang di bawah. Teksnya harus sama dengan teks yang teman-teman cantumkan di deskripsi. Memang semua teks di deskripsi tidak bisa di copy ke teks untuk penanda video kita. Teman-teman bisa pilih teks mana yang menurut teman-teman sesuai dan menarik. Untuk diisi di kolom teks yang di bawah dashboard video kita ini. Lalu, untuk settingan posibilitas teman-teman pastinya kita setting harus publik. Karena settingan publik ini untuk supaya rekomendasi YouTube ke publik. Jangan dipilih pribadi ataupun tidak publik. Karena video kita ini kan dibuat untuk publik. Saya rasa kalau untuk di sini teman-teman pasti mengerti dan tahu. Cuma ini seringkan penjelasan saja. Lalu, playlist. Playlist teman-teman buat playlist sesuai video teman-teman sendiri. Setelah playlist dibuat, klik selesai. Lalu kita lanjut ke pengaturan selanjutnya yaitu layar akhir. Layar akhir dari video kita ini, sebaiknya kita isi dengan video yang kita upload terbaru. Supaya video kita bisa muncul setelah video pertama kita selesai. Dan para penonton bisa mengklik video yang kita tampilkan di layar akhir. Lalu kita tambahkan dengan tombol subscribe. Kalau saya memilih elemen yang seperti ini. Kalau teman-teman bisa pilih elemen yang teman-teman suka. Setelah kita buat layar akhirnya seperti ini. Kita klik lagi simpan. Itulah semuanya di setting. Kita klik simpan. Dan kita masuk ke opsi lainnya. Di opsi lainnya ini, pertera tanggal perekaman teman-teman isi sesuai dengan tanggal perekaman yang teman-teman buat. Lalu lisensi youtube. Kalau lisensi youtube ada dua pilihan. Karena video saya ini, youtube pribadi, saya buat lisensi youtube standar. Kalau teman-teman mau pilih lisensi yang mana itu sesuai teman-teman. Kalau yang lisensi dibawah ini, creative command attribution. Maaf teman-teman. Masa inggris saya agak belepetan. Karena saya inggris. Itu adalah lisensi youtube kita bisa di re-upload oleh orang lain. Itu tidak dilarang oleh youtube kalau kita memilih lisensi yang satunya lagi. Jadi, saya memilih lisensi youtube standar. Lanjut. Lalu patagori. Jadi, teman-teman tinggal pilih sesuai dengan channel youtube teman-teman buat. Kalau saya memilih blog dan orang. Karena saya ingin video saya ini umum. Dan dilihat semua orang. Tidak tergantung sama siapa dan apa karakter orang itu. Tidak tergantung itu. Jadi, saya pilih blog dan orang. Lanjut ke bahasa dan subtitle dan teks video atli. Di sini kita menggunakan bahasa apa. Semisal, teman-teman menggunakan bahasa inggris. Teman-teman pilih subtitle bahasanya bahasa inggris. Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, subtitle yang saya isi adalah bahasa Indonesia. Jadi, yang menonton bisa tahu kita menggunakan bahasa apa di video kita. Setelah selesai. Kita lanjut ke komentar dan rating. Komentar dan rating ini. Saya memilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Ini bertujuan supaya komentar-komentar yang tidak menarik dan tidak berguna bisa disaring oleh youtube. Dan bisa di menaktifkan oleh youtube. Jadi, makanya saya memilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Lalu, saya klik lagi centang penggunaan dapat. Pengguna dapat melihat rating untuk video ini. Lalu, saya opsi tambahan. Saya izinkan penyembatan. Kalau untuk lokasi video, teman-teman bisa mengisi. Suara dengan lokasi teman-teman. Misalnya, Indonesia. Kita klik saja Indonesia. Jadi, video kita ini dibuat di Indonesia. Kalau teman-teman buatnya di luar negeri. Teman-teman pilih sesuai lokasi video teman-teman buat dan teman-teman berada di negara mana. Lalu, sertifikat atau sertifikasi subtitle. Untuk sertifikasi subtitle, ini saya memilih konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika. Karena cuma pilihan itu yang cocok untuk video kita. Kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman, silakan pilih yang lain. Lalu, urutan. Urutkan menurut. Saya pilih terbaru. Karena video terbaru adalah video yang sangat menonjol untuk ditampilkan di beranda YouTube online. Oke, setelah semuanya kita setting. Kita tinggal klik simpan. Lalu, kita tinggal kembali ke dashboard yang utama tadi. Oke, setelah kita setting seperti yang saya jelaskan tadi. Kita lihat ke depannya video kita. Apakah video senabah atau tidak. Itu tergantung dari rekomendasi YouTube-nya. Yang penting, kita sudah berusaha untuk men-setting video kita sedemikian rupa. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua, para YouTuber pengguna. Dan jangan lupa tetap semangat dan terus konsisten dalam mengaktifkan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, saya ingatkan jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini. Lalu, aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan update terbaru dari video saya. Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Agar mereka juga tahu video yang saya buat ini. Dan mungkin mereka juga akan membagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.